Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali di ME Tutorial Oke pada kesempatan kali ini saya akan bahas ya ataupun share tentang cara memindahkan seluruh kontak ke hp yang baru teman-teman Oke jadi di depan saya itu sudah ada hp dengan kontak kosong jadi tidak ada nomor satupun Dan disini saya akan coba memindahkan sebuah kontak dari satu hp ke hp ini teman-teman Tanpa kita harus susah-susah ataupun repot-repot menulis ataupun mencatat satu per satu Oke jadi mungkin untuk setiap hp android itu punya settingan yang berbeda-beda ya Tidak selalu sama tapi umumnya kurang lebih seperti ini Jadi untuk langkah pertama kita bisa coba cari kontak dulu untuk memastikan di hp yang lama itu sudah terdapat banyak kontak ya Kurang lebih seperti ini disini kontaknya cukup banyak dan semua kontak ini saya akan pindahkan ke hp yang baru ataupun hp satunya Jadi untuk memindahkan kontak dari hp yang lama ke hp yang baru setelah kita masuk ke aplikasi kontak Teman-teman bisa coba pilih logo pengaturan ataupun logo titik tiga di kanan atas kemudian disini kan ada menu import atau export kontak ya teman-teman Nanti disini kita pilih export ke penyimpanan jadi menu yang kita pilih adalah export bukan ke kartu sim tapi ke penyimpanan Tapi karena untuk setiap tipe hp itu berbeda-beda kita juga bisa melalui pengaturan ataupun setelan lanjut teman-teman cari saja aplikasi Setelah itu teman-teman pilih aplikasi sistem ataupun setelan aplikasi sistem intinya aplikasi sistem gitulah namanya Setelah itu kita cari lagi kontak Nah disini kita pilih lagi import atau export kontak Nah seperti yang tadi kita pilih lagi export ke penyimpanan Jika muncul pop-up seperti ini export kontak daftar kontak anda akan di export ke primary download Jadi nanti dia akan ke folder download teman-teman Jadi untuk setiap folder yang dituju itu bisa saja berbeda-beda Ada juga yang folder itu kita arahkan secara manual Setelah kita pilih ok otomatis kontak sudah berhasil kita export ke file manager Jadi langkah selanjutnya kita buka saja file manager Karena tadi kita diarahkan ke folder download maka disini kita fokuskan di folder download juga teman-teman Tapi kalau folder dokumen ya kita fokuskan di folder dokumen Sudah perhatikan sekarang sudah muncul 0000 VCF ya Jadi untuk kontak eksporan seperti ini itu filenya berformat VCF Kita bisa tekan dan kita tahan Kemudian teman-teman bisa salin Lalu pindahkan ke kartu SD atau langsung transfer melalui bluetooth Nah disini saya akan coba transfer melalui bluetooth Kemudian kita aktifkan bluetooth Dan di hp yang baru kita bisa nyalakan dulu bluetoothnya Kita masuk ke pengaturan Kemudian koneksi Lanjut kita masuk ke bluetooth Kita nyalakan Dan tunggu sampai nama bluetooth dari hp yang baru itu terdeteksi teman-teman Setelah terdeteksi tinggal kita pilih saja kirim Dan kita tunggu sampai muncul pop up Terima ataupun menerima ya Jika gagal kita bisa ulangi lagi Kita tekan dan kita tahan Kemudian kita kirim atau berbagi Lalu bluetooth Dan kita pilih bluetooth sesuai dengan hp yang baru Oke disini sudah muncul pop up ya Kita pilih saja terima Dan setelah berhasil kita terima di hp yang baru Teman-teman bisa keluar Dan bisa dicek melalui file manager Disini teman-teman fokuskan di folder bluetooth ya Ada yang di folder bluetooth ada juga yang di folder download Biasanya seperti itu Tapi untuk hp ini biasanya masuk ke folder bluetooth Nah file nya File vcf nya itu sudah berpindah ke sini Tinggal kita pilih Lalu kita import Jika muncul pop up penyimpanan ponsel atau gmail Ya tinggal teman-teman selesaikan saja Jika ingin menyimpan di gmail ya pilih gmail Jika ingin ke penyimpanan internal ataupun ponsel ya pilih saja ponsel Setelah kita import Kita bisa cek di menu kontak Dan perhatikan disini kontak sudah berpindah semua ya Tanpa terlewat satupun Oke jadi Kenapa saya menggunakan cara seperti ini Karena file vcf Hasil kiriman tadi bisa kita simpan Dan bisa kita import Kapan saja Jika kita kehilangan kontak teman-teman Oke teman-teman Mungkin sekian dari saya Tentang cara memindahkan kontak ke hp yang baru Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh